Pihak Kepolisian Resort Merangin berhasil menemukan ladang ganja yang berada di tengah perkebunan kopi di wilayah Kecamatan Lembah, Masurai. Selain menemukan ladang ganja, pihak Kepolisian juga mengamankan 4 pelaku. Sebanyak 17 batang tanaman ganja yang berumur 3 bulan berhasil ditemukan polsek Lembah, Masurai dan Sat Narkoba, Pongres, Perangin. Di mana ganja tersebut ditanam pelaku di tengah-tengah perkebunan kopi yang berada di Desa Tua, Kecamatan Lembah, Masurai. Selain mengamankan narkotika jenis ganja, polisi juga mengamankan 4 pelaku yang melakukan penanaman narkotika jenis ganja di wilayah Kecamatan Lembah, Masurai. Dari pengakuan pelaku, dirinya sudah pernah memanen ganja tersebut dan diadarkan di wilayah Kecamatan Lembah, Masurai. Usai mengamankan pelaku dan barang bukti, selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Bragin untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk lokasi penanaman ganja di dusun sungai tebal, di mana di ladang ganja tersebut ditanam di lahan salah satu tersangka yang memiliki kebun kopi seluas 2 hektare, namun yang kami amankan dari tersangka tersebut ada kurang lebih 19 batang yang sudah ditanam dengan ketinggian yang beraneka macam tingginya. Semetara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 111 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman penjara di atas 5 tahun.